Polisi hanya meringkus tukang siomai yang melakukan pelecehan seksual pada bocah berumur 6 tahun di Jakarta, Jakarta Selatan. Sebelumnya, pelaku sempat buron selama 2 bulan karena disembunyikan oleh istrinya. Saat ditampilkan di hadapan awak media, pelaku tampak hanya berkumis tengah. Tersangka bernama Kusmi Alias Tebat berusia 38 tahun ditangkap oleh polisi di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada selasa 29 Maret malam. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kusmi dihadirkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan saat rilis kasus pada Rabu 30 Maret. Kusmi tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan juga diborkol. Hal yang jadi sorotan adalah pria berperuakan kurus tersebut hanya tampil dengan kumis tengah. Aksi bejat Kusmi terbongkar setelah korban mengadu pada ayahnya lewat telpon pada Januari lalu. Sebelumnya, korban menceritakan prisionas yang dialaminya kepada tetangganya. Setelah didersa, korban ZF mengaku menjadi korban kebejahatan tersangka. Tak hanya itu, ZF juga mengeluhkan sakit pada organ vitalnya saat buang air kecil. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visu. Sebelumnya, Kasatres Kempoles Metro Jakarta Selatan AKVP Rituan Soplanit mengatakan pihaknya memburu Kusmi hingga wilayah Garut, Jawa Barat. Menurut Rituan, Kusmi kabur ke Garut dibantu oleh istrinya. Namun istri Kusmi sempat mengelak dan memberikan jawaban yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!